Viral di media sosial, sebuah foto yang menampilkan penumpang kereta api debekap saat berada di tangga stasiun Manggarai Tebet Jakarta Selatan pada minggu 14 Mei. Diperkirakan penumpang tersebut masih remaja. Foto viral itu diambil untuk menunjukkan suasana keramaian dan padatnya di stasiun Manggarai. Namun secara tak sengaja terekam pemuda yang dibekap. Tampak pemuda yang dibekap menggunakan pakaian berwarna hitam, sementara yang membekap menggunakan jaket, hoodie, warna hitam, dan menggunakan masker. Wajah pembekap tampak tak jelas karena tertutup masker. Foto tersebut diunggah ke media sosial satu diantaranya atmut.jakarta. Jika dilihat dari foto tersebut, pemuda yang dibekap tampak berada pada jalur turun tangga yang hanya satu jalur. Ia tampak hanya pasrah dan tak berontak. Orang yang dibekap tampak diselingi oleh satu orang di tengahnya yang mengenakan hoodie biru. Viralnya foto ini kemudian ditanggapi oleh Kapol Sektebut Kompol Citya Intania pada Sabtu 13 Mei 2023. Menurut Citya, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 10 Mei sekitar pukul 13 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Pihak subdit Jatan Ras di Treskrim Mumpoda, Metro Jaya, dan unit Treskrim, Pol Sektebut telah mendatangi stasiun Manggarai untuk mengecek rekaman CCTV. Selesai penelusuran, tak ada indikasi tindakan pidana yang ditemukan dari viralnya foto tersebut. Menurut hasil penelusuran, tindakan yang terekam dalam kamera penumpang tersebut hanyalah sebuah prank yang dilakukan 4 pelajar SMA. Dari rekaman CCTV, 4 pelajar laki-laki tersebut saling mengenal. Bahkan mereka sempat berfoto bersama di peron 8 stasiun Manggarai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!